Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pandega Pet Channel Channelnya Orang Banjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya guys Terutama buat kalian semua yang lagi di rumah nih Yang lagi bosen, bete, jenuh Galau, kebingungan Karena ada virus corona ini ya guys Yang sangat berbahaya ini Yang sudah banyak memakan korban jiwa Tidak hanya yang sedang di rumah sakit Di isolasi di rumah mandiri Di karantina Maupun yang sudah meninggal dunia Tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia Yang jumlahnya itu sudah mencapai ratusan ribu manusia ya guys Kasian ya guys Aku turut berduka cita ya guys Nah, aku sebagai generasi muda Indonesia Yang taat dengan aturan dari pemerintah ya guys Menganjurkan atau menghimbau kepada kalian Generasi muda Indonesia Untuk selalu berada di rumah saja guys Selalu berada di rumah saja Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini ya guys Jadi, kalian jangan keluyupan kemana-mana Entah itu ke mall, ke pasar, ke tempat wisata, ke tempat sejarah Yang bisa Di sana itu Ada satu atau dua orang, tiga orang Positif corona Jadi, jangan sampai kita tertular penyakit tersebut Dan menularkan lagi kepada orang lain ya guys Jangan sampai Makanya Solusi yang terbaik adalah Kita harus berada di rumah saja guys Nah, pas banget guys Selama kalian berada di rumah Mending kalian nonton channel aku ya guys Channel 4DGP Channel Yang bisa menghibur kalian semua ya guys Bisa bikin kalian ketawa Bisa kalian seneng Bisa kalian bahagia Bisa kalian gembira Dan lain-lain sebagainya guys Pokoknya channel aku inilah yang bisa kalian Enjoy the moment lah Menikmati masa-masa Di rumah ini ya guys Jadi, jangan lupa Please subscribe, comment, like, answer ya guys Terima kasih Oh guys, langsung saja ya guys Aku menginformasikan kepada kalian Bagaimana sih Cara menghapus Atau menyembunyikan channel youtube Nih guys Gratis ya Gratis Dengerin sampai selesai ya guys Nah Kalian dapat memilih untuk menyembunyikan Konten yang kalian upload tersebut di youtube kalian Untuk sementara Waktu di channel kalian Atau menghapusnya Secara permanen dari channel youtube kalian Namun Perlu kalian perhatikan ya guys Bahwa Jika channel youtube disembunyikan Atau dihapus Maka semua postingan Komunitas Komentar Dan juga balasan Akan dihapus secara Permanen Lalu Bagaimana sih Cara menyembunyikan Menyembunyikan Channel Untuk sementara waktu Kalian dapat Menyembunyikan konten Youtube kalian Dari channel youtube kalian Dan Dan Bisa memilih Untuk Mengaktifkannya Lain waktu Jika konten yang kalian sembunyikan tersebut Nama channel Video Yang disukai Subscription Dan subscriber Kalian akan disetel ke Pribadi atau Privacy Nah semua komentar Dan balasan Kalian akan dihapus Secara Permanen Loh guys Data akun Youtube kalian pun Di property Oleh google Lainnya Tidak akan dihapus Nah berikut ini ya guys Aku kasih tau Bagaimana cara Menyembunyikan channel Atau konten Di youtube kalian Yang pertama Itu Kalian Buka dulu Computer Lalu pastikan Kalian login Ke youtube studio Dengan channel Yang ingin Kalian Sembunyikan Yang kedua Itu Buka setelan Akun lanjutan Lalu kalian dapat Membuka setelan Lanjutan Kapan saja Dengan mengikuti Langkah-langkah Berikut ini Nah di bagian kanan atas Kalian klik Akun kalian Lalu klik setelan Yang ada tanda bintang Terus di sudut kiri bawah Juga ada pilih setelan Lanjutan Nah poin yang ketiga Ini ya guys Di bagian bawah Kalian pilih Hapus channel Ada catatan ya guys Aku kasih tau Kepada kalian Tindakan ini Akan mengarahkan Kalian Ke halaman Untuk menghapus Atau menyembunyikan Channel kalian Dan Kalian mungkin Akan diminta Untuk memasukkan Detail loginnya Lalu poin keempat Kalian bisa pilih Saya ingin menyembunyikan Channel saya Atau Saya ingin menyembunyikan Konten saya Yang kelima itu Kalian centang kotak Untuk mengkonfirmasi Item Yang akan kalian Sembunyikan tersebut Di channel youtube kalian Terus yang keenam Itu yang terakhir ya guys Kalian bisa pilih Sembunyikan channel saya Nah lalu kalian simpan ya guys Nah jika kalian ingin membuat konten Terlihat oleh orang lain Atau jika ingin mengupload ulang Atau mengkommentari Atau menggunakan playlist Kalian dapat kembali mengaktifkan channel youtube kalian tersebut Nah ada pertanyaan Lalu bagaimana sih cara menghapus channel secara permanen Nah jika channel youtube kalian ini ditutup Konten kalian akan terhapus secara permanen loh guys Termasuk semua video yang kalian upload di konten kalian Komentar Pesan Playlist Dan history Di youtube tersebut Akan terhapus semua secara permanen Nah perlu kalian perhatikan bahwa Saat ini Kalian tidak dapat menghapus channel pada perangkat seluler Jadi harus menggunakan komputer ya guys Atau PC Laptop Nah bagaimana sih langkah-langkah Untuk menghapus Channel youtube kalian Yang pertama kalian harus buka komputer dulu Terus pastikan kalian login ke youtube studio Dengan channel yang kalian ingin hapus tersebut Terus yang kedua kalian buka setelan akun lanjutan Nah kalian dapat membuka akun lanjutan Kapan saja untuk mengikuti langkah-langkah berikut ini Nah di bagian atas kalian klik akun kalian Lalu setelan youtube yang ada tanda bintang dulu guys Terus di bawah setelan akun Kalian pilih ringkasan Lalu di bawah channel pilih lanjutan Nah poin ketiganya guys Di bagian bawah kalian pilih hapus channel Nah jika diminta Masukkan detail login anda Yang keempat Kalian juga bisa pilih Saya ingin menghapus konten saya secara permanen Terus yang kelima Kalian centang kotak Untuk mengkompirmasi Bahwa kalian ingin menghapus channel kalian Dan yang keenam yang terakhir ya guys Kalian bisa pilih hapus channel saya Atau kalian dapat mungkin melihat Hapus konten saya Nah kemungkinan perlu waktu agak lama Untuk menerapkan pembaharuan ini ya guys Sehingga thumbnail video kalian tersebut Mungkin akan tetap muncul di situs Selama beberapa saat Nah sebagai catatan ya guys Langkah-langkah ini hanya untuk menghapus channel youtube kalian Bukan akun google kalian ya guys Yang kalian gunakan untuk login Maka kalian harus pelajari dulu Cara menghapus keseluruhan akun google kalian Nah setelah kalian menghapus channel URL dan juga nama channel tersebut Tidak dapat lagi dilihat oleh Seluruh viewer Atau penonton kalian Atau subscriber kalian Tidak hanya di Indonesia Maupun di seluruh dunia ya Melalui telusuran Di youtube analisis Nah data kalian Yang terkait dengan channel Seperti Waktu tonton Akan tetap Menjadi bagian dari laporan Agregat youtube Tetapi Tidak akan didistribusikan Ke channel yang kalian hapus tersebut Nah guys Bagaimana informasi ini Apakah bisa menginspirasi kalian Apakah bisa Memberi ilmu pengetahuan kepada kalian Atau bisa beri uwasan kepada kalian Terkait bagaimana menghapus akun youtube kalian Nah semoga saja Kalian tertarik menonton video aku ya guys Dan terakhir ya guys Jangan lupa Please subscribe Comment Like Answer Terima kasih Wassalamualaikum Hai 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih